Buya Yahya menjawab Namun ada yang berkomentar menanggapinya dengan mengatakan begini Buya Orang yang secara medis didiagnosis gangguan mental jangan nonton ini ya Nanti malah Anda semakin terpuruk dan ingin bunuh diri Karena intinya Buya Yahya bilang kalau yang depresi itu berarti tidak punya iman dan tidak percaya Allah Orang yang depresi dan hilang kesadaran hingga bunuh diri itu karena syaiton Sepertinya Buya Yahya itu tidak percaya bahwa depresi adalah masalah medis Dan perlu diobati secara medis bukan hanya perasaan sedih atau tertakan biasa Padahal di luar negeri sekarang pun sedang banyak dibahas terutama di antara Islamic scholars Perihal depresi dan bunuh diri karena depresi Hanya Allah yang berhak dan bisa menentukan apakah seorang yang bunuh diri karena gangguan mental Yang mana dia sering tidak memiliki kontrol atas tubuh dan pikirannya tersebut Akan sama dengan orang yang bunuh diri bukan karena dia memiliki gangguan mental Akan masuk neraka selamanya atau tidak Mereka itu sakit, mereka itu perlu dibantu untuk sembuh Bukannya malah dihakimi dengan cara seperti ini Kebanyakan orang yang depresi itu memiliki rasa bersalah dan terpuruk yang luar biasa Karena mereka percaya Allah lah Mereka akan semakin merasa bersalah karena telah mengecewakan Allah Hal ini membuat mereka semakin terpuruk Bagi orang yang depresi sampai ingin bunuh diri Jangan pikirkan stigma negatif seperti yang dikatakan Buya Yahya Jangan memikirkan bahwa Anda tidak beriman, kurang bersyukur, dekat dengan syaiton, hatinya rusak dan sebagainya Jangan fokus pada hukuman yang akan Allah berikan atau tentang cobaan yang Allah berikan Tapi cobalah lebih melihat bahwa Allah itu maha penyayang, Allah menyayangi Anda Walaupun di dunia ini tidak ada seorang pun yang berada di pihak Anda Percayalah bahwa Allah is with you, Allah loves you and Allah protects you Jika Anda sangat ingin mati, berdoa lah kepada Allah untuk membiarkan Anda hidup ketika hidup itu lebih baik bagi Anda Dan supaya Allah mencabut nyawa Anda ketika mati itu lebih baik bagi Anda Serahkan semuanya pada Allah sebisa mungkin hindari bunuh diri Dan jangan lupa depresi adalah penyakit medis Kalau mau sembuh, ya harus ke dokter dan terapi ke psikolog Itu salah satu bentuk usaha juga Niscaya Allah memberikan kesembuhan dan diberikan kemudahan untuk menyelesaikan masalah-masalah Anda Bagaimana Buya tanggapannya? Yang pertama, terima kasih kepada yang bertanya Dan juga terima kasih kepada yang telah berkomentar Jika video kami itu adalah memang membahayakan, ya diturunkan nanti Akan tetapi seingat kami, biasanya mungkin tidak pertama kali kami menjawab tentang masalah bunuh diri Atau depresi Jadi beranyak salih pertanyaan Apalagi dihubungkan dengan was-was segala macam Banyak sekali pertanyaan masalah itu Hanya mungkin Ini kami terima kasih dan juga bertunjuk dari yang berkomentar itu Hanya mungkin, yang perlu diketahui dulu bahwasannya Banyak orang datang kepada kami yang memang punya masalah depresi itu Ada pun yang kami sampaikan tentang masalah bunuh diri dan hukumannya bunuh diri Itu adalah sebetulnya yang kami maksud Mungkin yang pernah depresi, silahkan dengar suara ini Dan insya Allah, Anda tidak akan terburuk nanti Itu adalah kami untuk mengunci Ada orang datang kepada kami, misalnya punya gejala-gejala yang bermacam-macam Sampai mungkin melukai atau macam-macam Harus saya kunci wasanya Awas, kalau bunuh diri begini Itu kan memang cara mengobati biasanya begitu Sebab sebuah penyakit itu Kalau tidak dianggap berat Orang ngentengin tidak mau berobat Jadi kalau dianggap penyakit biasa saja dia akan berobat Tapi kalau dijelaskan penyakit ini berbahaya Bisa menghantarkan kepada kematianmu Urusan fisik Kalau masalah depresi bisa saja menjadi sebab mati suul khotimah Ini kan sebenarnya kunci Kita kunci biar tidak masuk wilayah sana Biarpun setelah itu akan kami berhimbauan Biar dia mau berobat setelah itu Kalau tidak dikunci, oh tidak apa-apa Biasanya ini, 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 ini Jadi dikunci jangan sampai ke arah ke sana Kemudian yang kami ajak bicara Insya Allah ada iliman Yang depresi, depresi itu ada iliman Punya keimanan kepada Allah SWT Dan kami pun selalu mengingatkan bahasanya dengan Allah Iman itu yang akan menolongnya Karena keimanannya itu akan membatasi dia Untuk tidak sampai masuk wilayah Bunuh diri Nah ini biasanya itu kunci Seperti kalau kita bicara Orang yang berzinah hukumnya begini, begini Bukan menjadikan mereka putus asa Akan tapi hendaknya waspada Jangan sampai kita mencari sebab-sebab terjerumus dalam zina Depresi Ujungnya bisa saja sampai kepada Bukan orang Bukan Dia sudah tidak ingin hidup, tidak Merasa nyaman dalam kehidupan ini Kalau sudah merasa tidak nyaman Dia tidak-tidak Dia ingin pergi sebuah tempat Seolah-olah dia ingin senang Tapi tidak senang Ingin kumpul dengan seorang Terus sampai akhirnya apa Dia sampai kepada Sebagai titik yang dia harus mengakhiri kehidupan ini Dia kan bunuh diri Ini Sebelinya itu hanya kunci Agar Orang itu yang punya depresi itu Sadar kalau itu penyakit Berat Artinya berat Bahaya Kalau tidak segera diobati Biar segera berobat Seperti itu Mohon maaf Yang jelas kami ucapkan terima kasih kepada Yang memberikan komentar Kemudian setelah itu kepada Kepada siapapun yang punya gejala-gejala depresi Jangan anda biarkan Gejala tidak enak makan Susah tidur Kemudian Kemudian sampai derajat dengan orang Tidak nyaman Kemudian Seolah pengen pergi ke sana Cari kesenangan Tidak Dan sebagainya Nah Kalau memang ada gejala-gejala sama itu Jangan dibiarkan Dan ini bisa saja Karena memang ada sebagian Ada yang mengatakan Sebab-sebabnya adalah Ya karena mungkin Lingkungannya Yang telah menjadikan dia tertekan Bisa jadi Atau keluarganya menjadikan dia tertekan Atau Atau mungkin ada Gen Atau waris Keluarganya Semuanya ada yang kena depresi Sehingga mau tidak mau Dan juga ada mungkin Pengaruh Sosial Atau masyarakatnya Karena mungkin Keadaan Ya mungkin zaman ini adalah penyakit Yang itu Bisa saja menjadi orang depresi Terserah sebabnya Bermacam-macam Apapun Jika kita sudah mulai Merasakan gejala Pikiran tidak tenang Susah Tidur Gelisah Dan itu kalau dibiarkan Menjadi semakin Semakin membahayakan Sampai dia itu Sudah tidak Tidak peduli dengan Sesuatu yang membahayakan Kepada dirinya Dia jalan di tempatnya Membahayakan Tempat tinggi Sampai mungkin Derajat mulai minum obat Terus Ini Jangan sampai Anda lanjutkan Saya kasih kunci Di ujungnya sana adalah Betaka Kalau sudah mati Bunuh diri Mengerikan itu Nah ini maksudnya Biar tahu Kalau itu bukan main-main Ini peringatan Kepada yang Mulai punya gejala Dan siapapun Yang melihat orang Punya gejala tersebut Jangan dibiarkan Ayo ditolong Memang betul ditolong Cuman menolong Orang tidak akan Mau ditolong Kalau dikatakan bahaya Tidak bisa Bahaya ini Bahaya Itu maksud kami Yang kena depresi Semuanya Gejala-gejala depresi Jangan biarkan Jangan dianggap sepele Jangan dianggap remeh Itu berkembangnya terus Dan itu memang Pada akhirnya bisa saja Perlu kepada medis Betul Jadi siapapun sekarang Punya gejala depresi Atau mungkin sudah Parah depresinya Segera berobat Seperti hanya orang Penyakit Koreng berobatlah Anda pada Tentang konsultasi Tentang psikologi Kepada orang Tentang psikologi Atau langsung pada Psiketer yang bisa Mencoba Kemudian sampai Mungkin Kalau perlu obat Diberi obat Jadi memang Dalam pengobatannya Yang pertama adalah Istilahnya Dalam istilah Arabnya adalah Apa? Ilaj ma'arifi Hasilnya diajak Sering duduk Diajak duduk Biasanya kalau seorang Psiketer atau psikolog Atau psiketer itu Mesti memahami Itu tentang Sebab-sebabnya Latar belakangnya Keluarganya Sekala macam Dia ada diskusi Terus Berkali-kali Kadang disini sudah cukup Tidak sampai Derajat Ilaj Pakai obat Jadi jangan buru-buru Pakai obat Makanya memang Ini perlu juga Seorang psiketer Seorang dokter Psiketer yang betul-betul Dia ahli Bukan dikit-dikit Main obat saja Memang betul Dia cakap dalam Bertutur kata Punya kecerdasan Menangkap permasalahan Kemudian dia juga Mengerti solusi Kemudian dia bisa Membawa orang Ini memang seorang psiketer Yang handal seperti itu Dan dia punya iman tentunya Nah ini perlu Orang semacam itu Dan kita perlu juga Ahli-ahli yang seperti itu Perlu ahli semacam itu Jadi Kepada siapapun Yang punya masalah psikologi Masalah-masalah macam itu Anda jangan ragu Untuk bisa berkonsultasi Kepada ahlinya Atau kalau belum ketemu Seketer Ada orang yang ngerti Tentang psikologi deh Seorang pakar psikologi Anda bertanya kepada mereka Tentang ini Kemudian jika setelah itu Kadang sudah selesai Sampai di sini Kadang hanya perlu Diajak ngobrol saja Sehingga tertuntas Karena belum terlalu parah Kadang terlalu berat Permasalahnya Harus dibantu Bantu Karena ada sesuatu Yang di otaknya itu Yang sudah rusak ya Karena Terlalu lama tertekan Atau terlalu lama Punya permasalahan Sehingga perlu dibantu Dengan obat tersebut Dan obat sendiri ini Harus dokter Bukan semua orang Ngambil obat dengan dirinya sendiri Tidak bisa Harus melalui Melalui petunjuk dokter ahlinya tadi Dokter ahli Ahli yang sesungguhnya Ahli yang punya hati Ahli yang punya iman Ahli yang punya ilmu tadi Punya segedar memberi obat Terus Ini bagi yang sakit Ada pun bagi yang sehat Tolong perhatikan mereka Nah ini loh kadang Di masyarakat ini Dianggap sepele itu Dianggap sepele Jangan dianggap obiasa saja Bahkan kadang-kadang Kena jin langsung itu Nah ya Perlu proses Kena jin kena ini Ada namanya Mungkin gejala-gejala Semacam itu adalah Atau istiarramnya Iktiab ya Depresi itu ada Dari awal Maka mohon ini Siapapun yang bujala semacam itu Adalah Segera ditangani Ada pun seandainya Anda ingin nangani diri Anda sendiri Ada beberapa Tip-tip yang bisa kita ambil langkah ya Misalnya Anda bikin suasana baru Tadi adalah Mungkin pertama ini langkah awal adalah Kalau dalam bahasa Dunia medis Urusan jasad kan PPPK Pertolongan pertama pada kecelakaan Kan begitu Anda mungkin merasa punya depresi Anda punya kegelisahan dan sebagainya Anda mungkin pertama adalah membuat suasana baru Suasana baru mungkin Pindah tempat ini Suasana baru Suasana baru tentunya yang syarai Permainan baru Yang syarai Maka itu adalah Untuk memperingatkan daripada depresi tersebut Kemudian Anda bergaul Kalau Anda pengen tambah parah depresi Anda Silahkan Anda di kamar terus Sendirian Anda yang punya depresi Anda Bergaul dengan orang Dan siapapun yang ada di kirikannya Kiri kanannya itu harus tahu Kalau ini orang kena depresi Supaya apa? Kita dalam perlakukan dia itu harus beda Artinya apa? Kita tidak boleh menyinggung urusan-urusan yang menjadikan dia Selama ini tertekan Kita harus bisa menjaga Makanya perlu tadi Selagi kita kasih rambut Kita kunci Kalau biarkan bisa bahaya menjadi bunuh diri Maka disini semuanya akan punya kiat Untuk membantu Yang depresi untuk bisa sembuh Baik Jadi yang di kirikannya membantu Setelah itu cari Bergaul dengan orang Bergaul Saya tidak sedang bergaul dengan Paksakan Karena Pak Dengan inilah nanti akan ada kesembuhan Karena Tentunya dia agak bergaul adalah orang yang tidak Menyakitinya Tidak Jangan sampai nanti menekan perasaannya dia Ini bahaya sekali Kemudian bergaul Banyak bergaul dan sebagainya Kemudian juga Mencari motivasi Yang motivasi Yang terakhir Yang paling pertama Menguatkan Tentang Ruh Sebelumnya pertama Membaca ini Kita letakkan Banyak membaca dikir Kepada Allah Berdikir kepada Allah Membaca salawat Sambil banyak berdikir dan sebagainya Banyak berdikir Terus dicoba Semacam itu Kemudian termasuk Di antaranya juga Yang pertama Mengalihkan dengan olahraga Dan sebagainya itu perlu juga Olahraga Jangan diem Di kamar Tambah jadi Itu depresinya Menjadi depresi berat Akhirnya gila beneran Nanti bahaya Maka ketika takut-takutin Tapi ingat Bisa sembuh ini Bisa Itu seperti penyakit yang lainnya Asalkan Anda mau berusaha Yang punya depresi Anda berusaha Jika ternyata Anda Setelah usaha sendiri Atau mungkin usaha dibantu oleh temannya Yang mengerti dan sebagainya Kok belum bisa selesai Kadang tidak harus pergi ke Ke dokter Seperti hanya sakit yang lainnya Sakit jasad Betul Ini perlu medis kadang-kadang Sakit biasa kadang-kadang Cukup obat di rumah Sudah Sakit perut Saya makan daun jambu Selesai Ada begitu Pak yang diselesai Bisa saja selesai Makanya Dengan diskusi Dengan orang yang ada di kiri kanannya Atau orang yang mengerti Bisa saja selesai Kalau ternyata tidak Jangan ragu untuk pergi kepada psikator Dokter yang mengerti tentang ini Nanti akan dibantu dengan Kemudian setelah itu memang tidak boleh Ada ketergantungan dengan obat Itu sendiri kan ada aturannya Ada dosisnya Baik ini mungkin Jadi Terima kasih kami kepada yang Mengomentari apa yang kami sampaikan Dan tolong nanti Tim kalau memang video itu tidak layak Akan tapi kami kasih rambu-rambu Semuanya bahasanya Biasanya kami Kalau ingin memberikan Solusi itu Biasanya kami beratkan dulu Permasalahan itu Biar orang itu mau mengambil Solusi tersebut Kadang kalau tidak Tidak diberatkan begitu Kadang solusi Dianggap sepele Jadi itu siasat Insya Allah Tapi kalau ada yang mendengar Barangkali yang mendengar itu Memang ahli Di dalam lingkungan psikologi Atau bahkan mungkin Seorang psikator Jadi kami ucapkan terima kasih Yang jelas itu Masukan yang bagus sekali Tapi mungkin Yang ini perlu didengar Kalau itu tidak Jangan orang yang punya Depresi Jangan dengar yang itu Tapi yang ini Yang ini Yang depresi Dengar ini Dan Anda harus perubat Anda harus berusaha Untuk menyelesaikan Permasalahan ini Jangan sampai Anda Mau digiring oleh syaitan Digiring oleh syaitan Syaitan menggiring Dan bermacam-macam Orang syaitan menggiring Dengan sakit kulit Sehingga menjadi Males ibadah Bukan saja Urusan psikologi Orang menggiring Dengan sakit Jantung Padahal saat jantung Kalau dia sabar Masuk surga Tapi syaitan mengajari Putus asa Jadi tetap syaitan Urusannya Aduh umumin Tetap nanti Cuman solusinya Nanti adalah Bisa ujungnya Adalah ke medis tadi Seketer tadi Dia akan memberikan resep Obat Tapi jangan buru-buru ke sana Harus prosesnya Proses namanya Ilacma'arifi tadi Beri bawasan Diskusi Ngobrol semuanya Sampai terakhir Kalau tidak bisa Adalah dengan obat Tapi yang jelas Anda harus berobat Yang punya depresi Jangan biarkan begitu saja Dan siapapun yang menangkap Putra-putri Ada kelahiran Sendiri Tidak bisa Segera bawa ke ahlinya Seorang tobib Seorang dokter Seketer Yang benar-benar Dia adalah Punya iman Punya hati Dan punya iman Dan punya hati Dan punya pengalaman Bawa ke sana Allah akan beri pertolongan Dan harus berusaha Itu harus berusaha Allah Maha Kasih Seperti yang ditanyakan oleh Pengikuman yang mengmentari tadi Allah Maha Kasih Dan memang selalu kami Sampaikan kepada siapapun Yang berada dalam Kubang kehinaan pun Jangan ragu kepada Allah Maha Pengampun Yang sakit seperti apapun Khusunudan kepada Allah Hanya mungkin betul Alhamdulillah Allah Telah menjadikan Anak-anak kita Memotong video itu Sehingga menjadi Tidak enak didengar Sehingga menjadi Kami harus menyampaikan ini Padahal kalau seandainya Mungkin Kalau yang biasa Dengan kajian kami Biasanya pasti ada Yang terakhir adalah Sabda Nabi Tuh Bashiru Memberikan kabar kembira Kepada siapapun Yang terpuruk Untuk bisa bangkit Yang jelas Kamu ucapkan terima kasih Kepada yang bertanya Dan juga terima kasih Kepada yang komentari Dan bagi yang depresi Ayo Bangkit Kembali Allah Maha Kasih Allah Maha Kasih Allah Maha Kasih Dan jika Orang sudah berjuang Berjuang Kok mati dalam berjuang Maka dia mati Dalam keadaan mati Boleh ya Berjuang Tapi yang tidak boleh Adalah tidak mau berjuang Tetap nuruti saja Nuruti kemalasannya Untuk berobat Di kamar Tidak mau keluar Dan sebagainya Anda berusaha keluar Bergaul Bikin main apa Kalau tidak bisa dengan manusia Dengan binatang dulu Main kambing Ini Ayam Ayam Pokoknya begitu Ayo Yang bukan depresi Dan kami menemukan Banyak sekali depresi Sebab ada pertanyaan Itu hampir yang nyampe Kepada anak-anak Melalui Depresi 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 Subhanallah Semoga Allah Semoga Allah Menjaga hati kita Semuanya Iman kita Semuanya Yang diuji oleh Allah Dengan sakit tersebut Semoga Allah Berikan kesembuhan Dan siapapun Yang memberikan komentar Yang bertanya Semoga Allah Beri segala kebaikan Di dunia Dan di akhirat Allah jaga semuanya Yang peduli Yang berkomentar itu Kami bangga Dia peduli dengan urusan Orang-orang punya masalah Semacam ini Karena orang Semacam ini Sudah Jarang yang seperti itu Orang tidak peduli Yaitu dianggap langsung gila saja Terlalu orang dianggap gila Dianggap ini Tidak Dia ada solusinya Jadi yang jelas Yang berkomentar ini adalah InsyaAllah mendapatkan Pahala yang banyak Pahala yang banyak Pahala yang banyak InsyaAllah Nuhibukum fillahi Kami cintai semua Karna Allah Wallah alam bismillah